Intro Selamat siang Sobat Metom, kembali di Metom Update Pihak Istana Kepresidenan mengaku telah menerima salinan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait Pemberhentian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan Wahyu sebelumnya terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu Jurubicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan saat ini salinan tersebut tengah berada di Kementerian Sekretaris Negara Dan saat ini pihaknya tengah memproses surat pemecatan Wahyu Pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu Saudara WS Sesuai dengan peraturan undang-undangan di mana anggota Komisi Pemilihan Umum diberhentikan oleh Presiden Itu dapat dilihat pada Undang-Undang Pemilu tahun 2017 Pasal 37 ayat 3 huruf A Ada pun Wahyu sendiri terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberhentian Korupsi Wahyu diduga menerima suap sebesar 200 juta dan dalam otaknya kemarin ditemukan juga uang sebesar 400 juta Wahyu diduga menerima suap terkait pergantian antar waktu politikus PDI Perjuangan Harun Masiku Sekian medkom update kali ini Nantikan medkom update selanjutnya Terima kasih Terima kasih